Merpati pedang purba jilip empat tamat. Mendengar kata siang banyang demikian itu, maka hati Ahang jadi sangat tergoncang, sekalipun sifat tabiatnya sangat baik, dalam suasana yang demikian itu, pasti tak akan dapat bertahan sabar lagi. Maka dilintangkannya cabang pohon di tangannya itu sambil mendam peratnya siang banyangan dibicarakan pula, bahwa hari ini aku telah menyelamatkanmu dari bahagia dan melepas budi atas dirimu. Tapi di samping itu kau harus ingat bahwa lukanya tiahitku ya itu disebabkannya semalam dia bicara atas dasar keadilan untuk Partai Cheng Liong Temu. Mengapa kau demikian tidak berbudi? Nampak Ahang melintangkan batang pohon. Siang Ban pun segera menghunus golok tunggalnya dan berkata, apa non Ahang hendak turun tangan? Di dalam hati Ahang sangat gelalisa serta marahnya, dengan cabang pohon yang dipergunakannya sebagai pentungan C.E. Kun, ia menggetarkannya tiga kali beruntun sebagai tipu pukulan yang disebut Hang Hang Sem Tiam Tau, borung Hang Hang tiga kali. Anggulkan kepala. Pentungan itu menghantam bagian atas, tengah dan bawah tubuh siang ban. Dengan membalikan tangannya siang ban membacok, maka cabang pohon itu telah terpapas satu kali. Sebenarnya Ahang sama sekali tidak bermaksud bermusuhan dengan siang ban. Pukulannya dengan Hang Hang Sem Tiam Tau tadi sebenarnya masih mempunyai tiga perubahan yang hebat jakni tan hang tiaoyang, burung tan hang memoja matahari, hang hui sem cak, burung hang terbang tiga kali lingkaran, dan lon hang hao obang, burung hang jantan dan betina berkicau bersama. Tetapi ketiga tipu pukulan ini semua tidak dipergunakan oleh Ahang. Mengenai dirinya siang ban, ia memang bernyali kecil penakut, bukan orang sebangsa pendekar besar, tetapi ia pun tidak dapat dikatakan sebangsa orang rendah yang pengecut. Kini nampak Ahang turun tangan, ia pun segera mencabut gelok melawannya. Sebenarnya ia mempunyai suatu maksud yang Ahang sekalipun mimpi tak mungkin dapat menyangkanya. Ahang hanya mengira, bahwa siang ban tidak mempunyai rasa persahatan dan perikeadilan, tidak rela memberikan pil ceng liong wan, sebaliknya menginginkan kawannya binasa, maka sangatlah marah dan gelisahnya, sekali ia memutar tubuh, maka cabang pohon sebesar lengan tangan itu dibarengi dengan mengerahkan tenaga yang dah sejat, beruntun menghantam siang ban dengan tak menaruh rasa kasihan. Ilmu silat yang dimiliki Ahang adalah hasil pengajaran dan latihan Tai Lek Kim Kong Oe Ye Ling sendiri. Ilmu tenaga dalam yang ia jakinkan itu termasuk golongan cabang ilmu kebudaan yang disebut Kim Kong Sian. Ahang mengikutinya berlatih ilmu silat semenjak masih kecil, sekalipun ia seorang wanita yang biasanya disebut golongan lemah, tetapi tenaga dalamnya sebenarnya tidaklah kecil. Maka sekali Ahang mengeluarkan kepandaya ilmu silatnya segera siang ban merasakan dirinya terkurung oleh bayangan cabang pohon sebesar lengan dan berwarna tua itu. Maka dengan buru siang ban mengeluarkan ilmu permainan goloknya untuk melajaninya. Pengah mereka bertempur seru tak dapat dipisah orang itu, sekonyong terdengar ada orang berseru dari belakang hal, Cici. Mengapa kau bertempur dengan dia? Ahang dapat mengenali, bahwa suara itu adalah suara seruannya Chusem Hwa, adiknya. Ahang berpikir, bahwa ia telah menyuruhnya Chusem Hwa menunggui Tiaret Kui Ye, mengapa dia datang kemari? Mungkinkah Tiaret Kui Ye sudah menemui ajainya? Karena memikir demikian, hatinya tergoncang, dan gerakan tangannya pun jadi kendor justru ketika itu siang ban membacok secara miring hampir saja bahunya kena terbacok. Untung Chusem Hwa keburu datang menangkis dengan John Piannya, sehingga golok yang sedang menurun itu tertangkis. Dan tertahan dan Ahang dapat kesempatan untuk berkelit, dan segera bertanya bagaimana keadaannya It Kui Ye. Ahang menanti jawaban Chusem Hwa dengan hati gelisah, ia tidak harapkan jawaban yang ia khawatirkan itu. Oleh karena itu, ia tidak dapat meneruskan katanya lagi, ia merasakan serba salah, membuatnya tangan serta kakinya tidak dapat diam. Chusem Hwa menatap kepada siang ban dan berkata, Hei, orang si siang, sebenarnya aku sudah tidak akan memperdulikanmu lagi, tetapi tak dapat tidak aku harus menanyakan padamu, mengapa kau bertempur dengan tiji ciku? Mendengar disebutnya cici, maka siang ban jadi melengak. Apa? Nona Hang itu cicimu? Bila mana kalian saling angkat saudara tanyanya? Titik kami berdua adalah saudara kandung, pagi ini baru kami ketahui akan hal itu. Siang ban melengak sebentar, lalu berkata, Oh, kiranya begitu? Aku ada kata yang hendak kukatakan kepadamu, kau kemarilah. Jika ada kata, maka katakanlah di sini pun aku dapat mendengarnya jawabnya Chusem Hwa. Mendengar kata Chusem Hwa itu, siang ban diam gelisah, ia berkata pula, Chusem Hwa, aku tidak hendak bersendagurau denganmu, lekaslah kau dekatkan telingamu kepada mulutku dengan terpaksa dan ogahan Chusem Hwa menempelkan telinganya di dekat mulutnya siang ban. Ahang pun tidak mengetahui kata sepa yang dikatakan oleh siang ban kepada Chusem Hwa, hanya nampak setelah adiknya mendengarkan beberapa patah. Kata, hampir saja dia berjengkarak dan berkata apakah sungguh kata-katamu ini? Lagi sekali siang ban menatap ahang lalu berkata, mengapa aku mesti berdusta? Di dalam hati ahang bercuriga, ia mengira bahwa yang dikatakan oleh siang ban itu adalah mengenai dirinya, maka ia lalu berkata, sem Hwa, tak peduli apa yang dia katakan, tetapi menolong sesama orang mendapat kesukaran adalah hal yang seharusnya diperbuat oleh kita kaum kengau mengapa kau kena dikibuli olehnya. Mendengar kata itu maka wadiahnya Chusem Hwa berubah menjadi sedih bercampur marah, dengan suara yang ditekankan ia berkata, Chusem Hwa itu mengandung sebab maka ahang lalu mengangkat kepalanya dan berkata terhadap siang ban, kau katakanlah hal yang sebenarnya kepadaku, siapa sebenarnya dia itu sekalipunin berkata demikian, tetapi di dalam hatinya diam ia berkata pada diri sendiri, bahwa tidak peduli siapa dia itu, cintaku terhadapnya tetap tidak akan berubah. Pengah Seng Ban hendak membuka mulutnya, atau Chusem Hwa sudah mencegah Nia, ia maju beberapa langknih ke arah ahang dan berkata, Cici, terhadap Suheng. Fui, dia bukan Suhengku hatimu. Terhadapnya, aku tahu, tetapi, tidak dapat kau mencintainya. Koma mengapa tanya ahang dengan tidak mengerti. Dia adalah anaknya Tok Niu Chu Nia Kiao. Mendengar pengutaraan itu ahang sangatlah terkejut, lain berkata, bohong. Siang Ban maju selangkah sembari berkata, nonahang untuk apa kami mendustai mumu. Semayam setelah kau pergi, bagaikan orang gila saja Tok Niu Chu hendak mengejar kalian, Katanya pada lengan tangan Fin It Kue terdapat tujuh buah butiran merah, serupa dengan bintang utara atau bintang tujuh. Dia justru anaknya tunggal yang diperolehnya sesudah menjadi suami istri dengan Tai Kim Kong Oe Ye Ling, setelah anak itu terlahir lalu dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara agar menjadi besar. Berita ini bagi ahang seakan bunyinya halilintar di siang hari terang cuaca jika beberapa hari sebelumnya, bergoncang hati setelah mendengar berita itu, tetapi tak seperti sekarang ini hebatnya. Karena pagi hari ini In sudah tahu bahwa Tai Lek Kim Kong, terlebih lagi Tok Niu Chu Nia Kiao justru musuh besarnya yang membunuh ayah serta ibunya. Dengan perkataan lain, berarti, bahwa Tia It Kue itu adalah anak laki daripada musuh besarnya yang tidak dapat hidup bersama di dalam dunia ini, tetapi justru orang inilah yang ia cintai sepenuh hatinya. Ia merasa gelap penglihatan matanya dan pening kepalanya, hampir ia tidak dapat berdiri tetap. Ia nampak sorot metus yang bandan cu sem HWA. Terpusat serta tertuju kepadanya. Terlebih lagi sinar metu cu sem HWA yang seakan mengandung suatu cacian dan kutukan hebat, yang mencacinya titik apakah kau lupakan sakit hati ayah bundamu yang seperti samudera dalamnya? Kau tidak boleh mencintai anak musuh besarmu. Malah kau masih berdajah sedapat untuk memperoleh pil ceng liong wan guna menolong anak musuh besarmu. Dapatkah kau berlaku demikian? Kacau lah rasa hatinya, berdengung telinganya, tidak dapat lagi ia tinggal lama di dalam kamar kaju bakar itu. Ia memutar tubuhnya segera lari keluar pintu kelenteng. Ia lompat ke atas punggung kuda tunggangannya, dicambuknya kuda itu berulang dengan hebatnya. Ia membiarkan kuda itu lari ke arah selatan. Ia pun tidak menghiraukan kemana dirinya hendak pergi. Ia pun tidak menghiraukan bahwa dalam saat yang tidak lama saja kudanya sudah mandi keringat. Entah sudah berapa lamanya kuda itu berlari, sehingga kakinya lemas dan gemetaran. Metuhari sudah turun di sebelah barat, hari senja yang merah warnanya menghias setengah langit. Wajah Ahang yang elok rupawan itu memerah seakan warna darah merah tua. Hati Nia menghampa. Otaknya kosong tiada pikiran apa, hanya mencambuk kudanya supaja lari, terus lari. Akhirnya kuda itu tak tahan lagi akan lelahnya, kaki depannya bertekuk, lalu meringkik panjang dan rebahlah di tanah. Kuda itu rubuh secara mendadak, Ahang tak keburu melompat turun, ia terlempar jatuh dari atas punggung kudanya. Ia bangkit berdiri lalu memutar. Tubuh hendak di pecutnya pula kudanya, tapi nampak olehnya bahwa tubuh kudanya itu telah penuh dengan bekas cambukannya. Kedua matanya pun mengeluarkan air metuh melihat keadaan kudanya itu. Ahang tak tega hati untuk menurunkan cambuknya, bertepatan pula dengan itu kudanya pun meringkik pula dengan sedihnya. Karena bunyi ringkikan kuda yang sangat menusuk hati itu, maka terbangkitlah semua rasa pahit getir yang terkandung di dalam hati Ahang, air matanya bagaikan air tumpah saja mengalir dengan tak putusnya. Sambil berpeluk di atas punggung kuda, ia menangis menggerung, sekian lamanya ia menangis sepuas hatinya sehingga seng surja sudah terbenam sama sekali, tabir hitam menyelubungi bumi, barulah ia mengangkat kepalanya, dengan maka menghadap langit yang remang itu ia berkata seorang diri, Oh Allah, mengapa begini buruk nasihku? Setelah kuda itu berebah di tanah sekian lamanya, cukuplah baginya dapat beristirahat, ketika Ahang bangkit berdiri, kuda itu pun bangkit berdiri juga, dan mencari rumput yang tumbuh di sekitar tempat itu untuk dimakannya. Lalu sambil meringkik kuda itu menggoyangkan ekornya, seakan ia hendak menyatakan bahwa dia pun sampai mengerti terhadap kesedihan yang diderita oleh majikannya. Demikianlah Ahang menunggangi pula kudanya menuju ke selatan dengan tidak mengetahui kemana hendak perginya, di mana tempat tujuannya. Demikianlah hari ganti hari minggu berganti minggu, dengan tak dirasanya ia telah menempuh perjalanan lebih dua bulan lamanya, ia tetap mengarah ke selatan, naik gunung turun gunung dan menyeberangi sungai, tidak tahu ia harus pergi kemana. Lebih dua bulan ia menempuh perjalanannya yang tak tentu arahnya itu, ia menderita lahir maupun batin, ibarat bunga yang segar kini ia melaju, tubuhnya mengurus, kedua matanya yang besar nampak mendelong dalam, tetapi nampaknya lebih jernih sinar matanya. Lah tidak mempunyai kawan untuk bercakap kawan satunya hanya si kuda tunggangannya. Sepanjang jalan ia mengalah akan nasibnya dengan tidak ada orang yang menghiburnya. Pada suatu hari dengan tidak terasa ia telah melewati daerah perbatasan Provinsi Kengsei dan masuk ke tepi batas daerah Provinsi Kwe Ichiu. Daerah itu adalah daerah pegunungan, di sana sini penuh dengan puncak gunung, hutan serta rimba rajala telah masuk jauh ke dalam rimba. Daun runtuh yang membusuk entah sudah berapa ratus tahun menjadi empuk laksana kapuk sehingga diinjak oleh kaki kuda sedikit pun tiada menerbitkan suara apapun jua. Suasana yang aneh ajaib yang terdapat di tempat itu, sungguh tidak dapat terlukiskan dengan kata. Semula oleh karena menghampainya lubuk hati Ahang itu, ia tetap jalan maju ke depan dengan tiada perhatian apapun. Tetapi setelah ia memasuki daerah, rimba raja belukar ini belasan li jauhnya, pandangan matanya makin lama makin sunyi dan lengang, maka di dalam hatinya pun mulai timbul rasa khawatir atau takutnya, karena sedari kecil ia senantiasa hidup di dalam suasana riang dan ramai di daerah pertanian di pedesaan daerah Provinsi Kuangtung, yang indah gunungnya, yang jernih airnya, tetapi kini ia selalu melihat atau menghadapi pohon aneh yang setinggi langit, hidungnya senantiasa mengendus bebawan busuk basah yang semakin lama semakin menghebat. Halimun tebal mengapung di antara celah pohon, ada pula kabut tebal yang seakan membeku menjadi benda padat, mengeluarkan sinar bagus serta ajaibnya. Ingin sekali Ahang balik dan keluar, tetapi beberapa kali ia putar balik ia hanya merasa di mana serupa saja keadaannya, tidak dapat ia menemui jalan yang dilaluinya tadi. Ia jalan untuk sekian lamanya, akhirnya In malah kehilangan arah, ia tersesat jalan, ia jadi tidak berdajah, terpaksa ia pasrah kepada nasib, dan jalan ke depan sekenanya saja. Makin jalan makin mendalam, akhirnya ketika hari sudah mulai gelap dengan sekonyong saja ia nampak sinar lampu menguning seperti warna kuning jeruk sebentar menimbul menghilang di hadapannya. Rasa hatinya Ahang laksana menemui bintang penolong, ia mencambuk kudanya agar jalan lebih cepat, sampai pada tempat yang jaraknya masih beberapa ratus kaki jauhnya dari sinar lampu itu ia menghadapi suatu tebing gunung yang bangunannya. Seperti sekolah saja, yang tingginya kira ratusan kaki panjangnya. Dari atas tebing itu, terdapat air terjun di mana terdapat seutas rotan liar yang terkulai menurun. Pikirnya Ahang baik buruk bagaimanapun sudah telanjur tiba di sini, dengan menentang sekali bahagia memanjat naik apa pula yang harus ditakuti? Oleh karena pikirannya yang demikian itu, lalu ditinggalkannya kuda tunggangannya, ia melompat naik dan menjamret rotan liar itu ia lompat turun lebih dahulu untuk mencoba kuat atau tidaknya rotan yang dipegangnya itu. Akhirnya dapat diketahuinya, bahwa rotan liar itu menyusur dinding tebing, tidak antara lama ia telah dapat memanjat sampai di atas lamping gunung itulah mendengak untuk melihat ke depan. Ia jadi melengak jika bukan disaksikannya dengan matuk kepala sendiri. Sungguh ia tak akan percaya bahwa di tempat sesepi sunyi seperti ini, ia dapat menyaksikan sebuah tempat seganjil seperti yang ia alami ini. Kiranya di atas lumping gunung ini adalah sebuah tanah datar, batunya putih bagaikan kemala, rata melicintia dataranya. Pada tanah datar itu terdapat sebuah rumah bertingkat yang indah. Kisi pada emperterisan berukiran indah, sekalipun di kota raja, jarang terdapat rumah bertingkat seindah ini. Sinar lampu yang terlihat Ahang tadi justru dari dalam rumah bertingkat ini. Pada mulanya Ahang hanya mengira, bahwa sinar lampu itu mestinya datang dari sebuah rumah keluarga pemburu saja, tidak disangkanya bahwa di tempat sesepi ini dapat diketemukan rumah bertingkat sebagus ini. Ahang berpendapat bahwa penghuni rumah ini mungkin orang yang luar biasa dan mempunyai sebab yang terahasia. Ia lompat ke atas tingkatan batu, baru saja ia berdiri tetap, sekonyong nampak pintu terbuka dan dari dalam tampak seorang yang menggendong tangan jalan keluar degan perlahan. Dengan buru Ahang menyelinap sembunyi di belakang kisi, ia nampak orang itu jalan terus turun ke bawah tingkatan, dan berdiri di atas tanah datar, serta, mengamati dan memandang rembulan muda berbentuk sabit di langit. Makin dia dilihat bayangan orang itu, rasanya Ahang makin kenal, karena orang itu nyata dan jelas, bahwa tidak lain daripada Tiahit Kuhye. Tetapi tidak berani Ahang mempercajai akan ia punya pandangan matanya itu, karena Tiahit Kuhye telah terluka daripada bulan yang lain. Selama dua bulan akhir ini, dengan pendek dapat dikatakan, bahwa ia tidak berani berfikir mengenai diri Tiahit Kuhye. Karena ia tahu, jika Tiahit Kuhye binasa, dapat dikatakan ia juga yang membunuhnya dengan kera, tidak langsung. Ia membenci diri sendiri, ia tidak berani mengingat akan hal ini lagi, tetapi malam ini sebaliknya seperti dengan disengaja ia telah menyaksikan bayangan belakang orang ini. Siapakah orang ini kalau bukan Tiahit Kuhye? Hampir saja Ahang hendak lari menghampirinya, tidak peduli orang ini manusia atau setan. Ia ingin menghampirinya, perlunya untuk menyatakan isi hatinya dan mengutarakan pengalamannya yang pahit getir selama dua bulan lebih ini. Tetapi baru saja ia melangkah-selangkah dengan tindakan kaki yang perlahan itu, maka suatu pikiran lain menyerangnya secepat kilat. Dia adalah anak lakinya Tok Nio Chunia Kiau, musuh besarnya hutang darah ajah bundanya sedalam lautan sebanyak air hujan. Pikiran ini seakan senjata tajam yang menusuk hatinya. Dengan mendadak saja ia menghentikan langkah kakinya yang hendak mulai menapak ke tanah itu. Justru pada ketika itu juga, orang itu telah merasa mendengar suara lembut yang datang dari belakangnya, segera ia berpaling. Pada saat yang sedemikian itu, segala pikiran apapun tak dapat lagi mendesak atau menekan akan rindu asmaranya Ahang terhadap Tiahit Kuhye. Ia lompat ke depan, ia tarik tangan Tiahit Kuhye, air matanya lantas mengucur turun. Ia memanggil, Kakak It Kuhye. Kakak It Kuhye. Tiahit Kuhye terkejut lalu berkata, Ahang, jangan bersuara. Mengapa kau bisa ada di sini lalu ditariknya Ahang diajak ke belakang rumah bertingkat itu. Ahang sesenggutkan, ia tidak dapat berkata, setelah berselang beberapa saat lamanya barulah ia dapat berkata, Kakak It Kuhye, tidak matikah kau banyak kata yang hendak diutarakan oleh Ahang, tetapi hanya sepatah kata tanya itu sajalah yang dapat keluar dari mulutnya. Ahang, aku berterima kasih kepadamu, bahwa kau telah menolongku keluar dari rumah kelenteng bobrok itu. Tetapi mimpipun aku tidak akan memikirnya, bahwa Tok Niocu Niakiyawa adalah ibu kandungku. Ketika Sam Hwa menarik aku direbahkan di atas rumput di tepi sungai, aku sudah perlahan tersadar, tetapi aku tidak ada tenaga untuk memanggilnya. Tidak lama kemudian dengan mendadak Tok Niocu datang. Aku pikir kali ini matilah aku. Aku hanya mengharap piangan sampai dia melihat aku. Tetapi tak ku sangka justru dia lari langsung kepada aku. Ia mengulurkan tangan kanannya mencekal aku, lalu dinaikannya ke atas kendaraan beroda tunggalnya. Sepanjang jalan dia terus-menerus mengobati aku dengan mengerahkan tenaga dalamnya, sampai pada lukaku sudah agak mendingan, dia kata bahwa aku adalah anak kandungnya sendiri. Ahang menengadah lalu berkata, Tia, Kakak Itkuye, kali percajakah akan hal itu? Tia Itkuye anggukan kepalanya dan berkata, Ja, setelah dia menitipkan aku kepada seorang tani keluarga si Tia, selanjutnya tidak pernah dia datang menengok aku. Sesudah berusia 15 tahun, baru aku belajar ilmu silat, aku benar tidak mengetahui asal usulku sendiri. Tia Itkuye, menutur sampai di sini, Tia Itkuye berhenti sebentar dan menghela nafas, kemudian barulah ia melanjutkan, Ahong, beberapa tahun yang telah lampau, ku pernah menceritakan padamu mengenai sedikit hal ihwalnya Tai Iek Kim Kong dan Tok Nio Chu, aku pernah kata, bahwa mereka mempunyai seorang anak. Tidak ku sangka bahwa anak mereka itu adalah aku sendiri. Tuhan sungguh mempermainkan kita manusia didamping Tia Itkuye, Ahong ingin sekali menumpahkan segala isi hatinya selama dua bulan ini, ia tidak akan menghiraukan segalanya, ia tidak menceritakan mengenai hal, bahwa Tok Nio Chu itu sebenarnya adalah musuh besarnya yang telah membunuh ayah bundanya, agar tidak mengganggu kenikmatannya di saat ia berdampingan dengan buah hatinya itu. Dengan sesungguhnya ia mencintai Tia Itkuye, Kuiye segenap hatinya. Tetapi setelah berhenti sebentar, Tia Itkuye berkata pula Ahong, aku memberitahukan kepadamu, setelah kau mendengarnya, janganlah kau bersusah hati. Terkejutlah hati Ahong demi mendengar kata Tia Itkuye itu, ia segera bertanya mengenai hal apa. Tanda tanya tempat ini adalah daerah suku Biao yang disebut Tok San Chai, pemilik rumah ini Shisan bernama. Kam orang menjulukinya Tok Paim Haun. Mendengar penjelasan Tia Itkuye itu, Ahong berkata, Ah, ku pernah mendengar nama orang ini. Tok Nyo Chunye Kiao datang ke sini karena hendak mencari sebuah mustika yang diketemukan oleh Kian Kunpahat Kiamhoeng Pek Tai Hiap. Dahulu itu, Ahong berkata sampai di sini Tia Itkuye berhenti sebentar, lalu kedua matanya menatap Ahong dengan sikap yang penuh kesungguhan hati. Nampak sikap si jantung hati yang sedemikian itu, Ahong bertanya. Tia Itkuye berkata dengan sangat sedihnya. Kian Kunpahat Kiamhoeng Pek Tai Hiap itu adalah ajahmu, pun juga ayah Chusem Hwa, kiranya kau dan Chusem Hwa itu adalah saudara seajah dan seibu. Hal ini adalah hal yang, sungguh benar di dalam kenyataannya yang aku pernah dengar dari pembicaraannya juga, ketika Tia Itkuye bercerita sampai di sini, mengira, bahwa demi mendengar akan berita itu, Ahong pasti terkejut, tetapi ia sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa Ahong sebenarnya sudah tahu lebih dulu daripadanya, dan mendengarinya dengan tenang tidak hal kata. Demi menyaksikan sikap Ahong yang demikian itu, di dalam hati Tia Itkuye merasa sangat herannya, tetapi ia lalu melanjutkan Ahong, Hock Tai Hiap suami istri benar telah terani aja oleh Tok Nio Chunya Kiao yang bersekongkol dengan Tai Lek Kim Kong Oe Ye Ling dan Tok Pem Hun San Kam ini mengerojok mereka di puncak gunung Kikian San. Ahong masih tetap bersikap tenang, dan Tia Itkuye pun lalu melanjutkan ceritanya. Mereka bermaksud memaksa Hock Tai Hiap suami istri memberitahukan kepada mereka, di mana tempat disembunyikannya mustika itu. Tetapi Hock Tai Hiap suami istri mengetahui dengan jelas, bahwa dia jika mustika yang tiada keduanya ini terjatuh di tangan mereka orang jahat ini, pasti mereka akan makin banyak melakukan kejahatan, maka sekalipun mereka sudah tidak tahan lagi melawan Tok Nio Chunya bertiga kawannya, mereka tetap tidak mau memberitahukannya. Tan Ching Li Hiap Teng Lan mematahkan kedua kaki Tok Nio Chuu, tetapi ia sendiri pun dengan merembawa Chuu Sem Hwa tergelincir ke bawah lembah gunung. Setelah Tai Lek Kim Kong dan kawannya membinasakan Hock Tai Hiap, maka Tai Lek Kim Kong yang sebenarnya bukan seorang yang terlampau jahat, hanya oleh karena terbujuk oleh Tok Nio Chunya Kiau baru mau bekerjasama untuk melakukan pengerojokan terhadap Hock Tai Hiap. Suami istri itu, dia tidak tega untuk mencelakai kau, bahkan membawanya pergi berkelana kemana dan akhirnya tinggal menetap menyepi di hawah kaki gunung Hwa San di daerah Provinsi Kuangtung sehingga belasan tahun lamanya. Tok Nio Chuu sekalipun patah kedua kakinya, tetapi dia sangat cerdas, dia dapat membuat suatu kendaraan beroda tunggal dan kepandayanya pun semakin tinggi, dia mencari di mana bersembunyinya Tai Lek Kim Kong yang tinggal menyepih bersama kau, akhirnya kau dapat klik ketemukan juga, lalu diadu domba supaya kau dengan Tai Lek Kim Kong berselisih tidak berakur pula. Komat Tok Nio Chuu mengetahui benar, bahwa istri Tan Ching Li Hia pernah melukis suatu lukisan yang dapat menunjukkan di mana tersimpannya mustika yang langka itu. Ia mengira, bahwa gambar itu tersimpan di rumah kediamannya Tai Lek Kim Kong. Titik dia menggeratak dan menggeledah beberapa hari di dalam rumah Tai Lek Kim Kong, dia hanya menemukan sebuah lukisan panorama yang sama sekali tiada gunanya baginya. Karena itu maka dengan sengaja dia turun tangan sendiri untuk membinasakan Tai Lek Kim Kong. Mengenai dibinasakannya Tai Lek Kim Kong oleh Tok Nio Chuu itu, Ahang telah menyaksikannya sendiri, justru oleh karena kejadian itulah ia meninggalkan tempat kediamannya yang sudah didiami selama belasan tahun itu. Tiarit Kuiye berhenti sebentar untuk melegakan napasnya, setelah itu lalu melanjutkan ceritanya. Tok Nio Chuu pergi ke kota raja ia masuk ke dalam istana untuk mencari lukisan itu, tetapi dia tidak berhasil juga menemukannya. Ia dengar berita, bahwa lukisan itu berada di tempat kediaman Tok Peimhun Sankam ini, maka dia lain datang ke daerah suku Biawini. Aku pun dibawanya bersama. Tetapi Sankam menyangkal keras dan kebenaran berita itu, Tok Nio Chuu berselisih dengan Sankam sudah semenjak dua hari ini. Ahang hanya mendengari cerita Tiarit Kuiye dengan melongo saja, setelah lewat beberapa saat lamanya, barulah ia berkata Kakak It Kuiye, sekarang kita telah jadi musuh besar. Tiarit Kuiye terkejut, lalu bertanya, mengapa? Ajah bunda kita kedua pihak mempunyai permusuhan serta rasa kebencian yang sudah saling membunuh, jawab Ahang. Titik Ahang, mengapa kau mengucapkan kata yang demikian? Selama dua bulan terakhir ini aku sudah memikirnya secara mendalam. Aku menyintai Sankam Hwa, tetapi orang yang sungguh menyintaiku itu sebaliknya malah kau sendiri. Ahang berkata dengan sajunya tetapi apa gunanya akan hal itu, apakah kita masih dapat berhubungan dengan baik? Ahang, ku harap kau dapat mengerti, perkara keturunan kita yang lampau, itulah perkara mereka sendiri, apakah kita masih terlibat oleh mereka itu? Ahang menatap tiap It Kuiye sambil menimbang akan katanya tadi, lalu ia menghela nafas panjang dan memanggil kakak It Kuiye. Belum lagi Fen It Kuiye membuka mulutnya, mendadak mereka mendengar suara druk yang sangat keras, yang asalnya dari rumah bertingkat itu. Menyusul dengan suara ITN, terlihat sebuah bayangan hitam melesat keluar dan terjatuh di atas si antai. Orang itu segera hendak berbangkit, tetapi sebelum ia dapat berdiri tetap, maka tertampak pula ada sebuah roda besar yang garis tengahnya kira dua kaki menembus dinding tembok dengan suara dengungan ia yang aneh, langsung melesat dengan lajunya. Orang itu bergulingan, tetapi tidak berhasil menghindarkan diri, dengan mengeluarkan suara ngeri sekali orang itu telah terkena roda dengan tepatnya. Orang itu dengan memaksakan diri berdiri, lari dengan terhujung beberapa langkah, lalu jatuh kembali tak dapat bangkit pula. Ahang nampak dengan jelas, bahwa orang itu hanya mempunyai lengan tunggal. Menyusul itu tertampak pula sesosok bayangan hitam lompat turun dari rumah tingkat atas, rambut panjangnya terurai terhembus angin. Orang itu tidak lain daripada Tok Niochu Niakiau. Tok Niochu telah turun di tanah, ia mengulurkan tangannya memegang roda kendaraan, setelah mana tubuhnya meninggi kira dua kaki, ternyata roda itu sudah terpasang gala pula as di bawah kendaraannya. Tok Niochu Niakiau tertawa, hi, 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 terhadap majat Tok Peimhaun. Ahang bergoncang hati dan semangatnya. Tok Niochu Niakiau berpaling dan melihat mereka bagaikan kilat saja sorot matanya, dan berkata, Bagus, ahang, kiranya kau di sini. Baru saja kata itu habis diucapkan atau sudah terdengar suara dampratan dari seorang wanita yang datangnya dari Lamping Gunung, katanya, kakak Ban, benar saja dia berada di sini. Nampak jelas sesosok tubuh yang langsing dengan keraburung kulit berbalik tubuh ia jumpalitan naik dari Lamping Gunung itu dan berdiri tegak di tanah datar, tangannya mencekal cambuk panjang, laksana ular sanca sakti keluar dari liangnya, ia menyerang dan menyerbuni Ekiau dengan sabetan cambuknya. Orang itu tidak lain daripada Chusem Hwa. Menyusul datangnya Chusem Hwa itu, nampak pula dengan segera seorang yang naik dari Lamping Gunung, tangannya memegang pedang panjang yang berkilau sinar putihnya yang tidak lain daripada Syang Ban. Tetapi setelah ia naik, nampaknya ia menjadi takut tidak berani maju. Chusem Hwa berseru titik Hei, kau si kantong nasi ini, sampai pada saatnya apa yang ditakutinya lagi? Cambuk panjang Chusem Hwa menggeletar tak hentinya, Tok Nyo Chu berkelit ke kanan dan ke kiri dengan bercokol di atas kendaraannya, tetapi gerakannya sangat lincah sekali, serangan cambuk Chusem Hwa yang dasjat itu dapat dihindarinya dengan mudah. Chusem Hwa sangat terpengaruh, karena dorongan atau panggilan suara hatinya yang hendak menuntut balas bagi sakit hati ayah bundanya, maka dengan dikawani Syang Ban terus pergi ke arah selatan, menyusul Tok Nyo Chu Nye Kiau sampai di sini. Tetapi sampai tiba saatnya, ternyata nyali Syang Ban sekecil nyali tikus tidak herani maju menempur Nye Kiau. Chusem Hwa telah beruntun menyerang Tok Nyo Chu dengan cambuknya sampai tujuh atau delapan belas serangan masih belum juga berhasil. Tok Nyo Chu Nye Kiau tertawa mengejek sambil berkata, Buda kecil, kiranya kau hendak menuntut balas untuk sakit hati ayah bundamu. Pergilah kau ke akhirat untuk bertemu dengan ayah bundamu itu dan serentak dengan perkataannya itu, ia menyerang dengan Pek Hong Chiangnya, tapak membelah udara, menggempur cambuk Chusem Hwa, samberan angin Pek Hong Chiang itu membuat Chusem Hwa merasakan mulutnya tergetar kesemutan, dan cambuknya hampir terlepas dari cekalannya. Ia mundur beberapa tindak dengan dan matanya nampak Ahang tengah berdiri damping-berdamping dengan tia hit kuye berseru, Kakak Hong, kau pun datang kesini? Ahang hendak maju, tetapi ditarik oleh tia hit kuye. Ahang berseru, hit kuye, kau jangan menyalahkan aku sambil berkata demikian ia meronta. Ia tidak berhasil meronta hingga terlepas tetapi lukisan yang dikantonginya itu terjatuh di lantai dan terbentang. Ia membungkuk hendak menjemputnya atau nampak olehnya di bawah sorotan sinar rembulan bahwa di belakang lukisan itu terlihat ada beberapa baris tulisan. In tak pernah memperhatikan bagian belakang lukisan itu, ia tidak menyangka bahwa di bawah sinar seng putri malam itu malah dapat terlihat bahwa di belakang lukisan itu terdapat tulisan. Ia membungkuk dan menunduk, serta meronta hingga terlepas dari cekalan sin hit kuye, ia segera jemput lukisan itu, ia mengangkat kepala dan tampak siang ban ketika itu sudah menggunakan pedang panjangnya bersama Sam Hwa menempur Tok Nio Chunya Kiau. Ahang segera melompat menjauh tiga langkah, ia nampak tiap hit kuye berdiri terpaku bagaikan patung, karena dua pikiran yang bertentangan satu sama lain, sedang mengaduk di dalam otaknya. Dengan buru Ahang membaca tulisan yang berada di belakang lukisan itu, maka terbacalah olehnya tulisan yang seperti. Berikut, mustika yang ditemukan dahulu itu adalah senjata tajam yang dibuat orang dahulu kala namanya, Hwi Lyong Kou Kiam, pedang purba naga terbang, tersimpan pada tempat kediaman Tok Peim Hun San Kam, di bawah lamping gunung Giok Chiang Pin, di dalam gua gunung di samping batu besar yang berbentuk hati manusia tiada orang yang mengetahui. Kata ini tertulis dengan buku rumput, langin titik cao, jika tidak dilihat di bawah sinar rembulan tak akan tertampak. Kutulis ini untuk anakku Sam Hwa. Setelah membaca tulisan itu, Ahang jadi terbengong. Kiranya pada menjelang ajalnya ibunya masih menyimpan rahasia sebesar ini karena ketika itu. Sam Hwa masih kecil, dia khawatir jika rahasia ini diketahui orang, pedang Hwi Lyong Kou Kiam ini akan terampas oleh orang lain, justru Ahang kini berada di tempat kediaman Tok Peim Hun San Kam. Entah pedang itu ada atau tidak. Setelah berpikir demikian, ia lalu memutar tubuhnya dan lari ke arah lamping gunung. Ia masih dapat mendengar cacian Chou Sam Hwa, Ahang, apakah sakit hati ayah ibu kau tidak menghiraukannya? Ahang tidak sempat untuk berbantah. Ia malah buru turun ke tebing meluncur ke bawah dengan berpegangan rotan liar. Menampak perginya Ahang, Tia Hit Kuiye sudah seperti gelayak pun lari ke tepi tebing dan berseru dengan nyaringnya, Ahang. Ahang, apakah kau hendak mencari pedang purba untuk mencelaka ibuku? Tia Hit Kuiye sekalipun ia mengetahui kelakuan jahat ibunya itu yang sebenarnya lebih dari pantas. Dihukum mati, tetapi jika dilihat dari sudut perasaan anak terhadap ibu kandungnya, maka biar bagaimanapun baik busuk masyak ibunya sendiri, tidaklah tega hatinya. Ketika tadi Ahang membaca kata yang terdapat di belakang lukisan itu, Tia Hit Kuiye pun dapat melihatnya juga, dan pikirnya sekalipun Ahang masuk dalam kalangan dan ikut mengerojok Tok Niocu Niakiau, tentunya mereka bukan tandingan Tok Niocu. Ia pun tak nanti membiarkan Tok Niocu melukai ketiga orang itu, tetapi setiak nampak Ahang lari ke arah tebing gunung dan meluncur dari lamping gunung, maka sekalipun ia tidak mengetahui apakah sehenarnya pedang Hwi Liong Kou Kiam itu tetapi mengingat bahwa belasan tahun yang lampau, di dalam dunia persilatan pernah terjadi pertempuran dasjat yang mengakibatkan banyak pendekar yang terbinasa oleh karena memperebutkan pedang ini, maka mestinya pedang ini sangat hebat, mengingat sampai di sini maka Is buru lari mengejarnya. Ahang baru turun kepada tempat rotan liar, Is menengadah dan nampak pada wajah muka Tia Hit Kuiye yang sikapnya agak berlainan daripada biasanya, ia menjadi sangat terkejut, kedua tangannya mengendor dan segera meluncur turun belasan kaki, maka buru ia memegang dengan eratnya. Ahang kau naiklah seru Tia Hit Kuiye. Mengingat akan sakit hati yang sebesar gunung sedalam samudera itu. Ahang tidak mau menurut perkataan Tia Hit Kuiye ini. Ia segera meluncur pula sekali Ayun sudah belasan kaki, tangannya telah beset karena tergosok rotan liar itu. Ahang sudah tidak mau menghiraukan lagi rasa nyeri pada luka di tangannya itu. Tia Hit Kuiye membungkukan tubuhnya sehingga segenap tubuh bagian atasnya keluar dari lamping gunung, dan berseru Ahang, kau naik. Kau naiklah lekas kedua tangannya menjamret rotan liar itu, tali digoncangkannya, dan Ahang lain terajun di udara, dan cekalan ia kepada rotan itu hampir terlepas. Dengan susah pajak ia baru dapat turun sampai ke tanah. Nampak Ahang tidak mau dengar kata, Tia Hit Kuiye pun turun meluncur. Ahang segera mencari sama dengan di sekitar tempat itu, benar juga ia dapat menemukan sebuah batu besar berbentuk hati manusia. Ia membuka papan bulat dengan sekuat tenaga dan mengulur tangan merogoh di bawah batu, dengan terdengarnya suara terang pada tangannya yang ditarik keluar itu, telah tercekal sebuah pedung yang panjangnya kira 4-5 kaki, bentuknya seperti naga hidup, ada tanduknya, ada pula sisik dan kukunya. Warnanya hijau tua, mengeluarkan hawa dingin jika dikibaskan maka pedang hanya nampak segumpal sinar hijau. Sangat besar hati Ahang mendapatkan pedang itu, ia menoleh ke belakang dan nampak Tia Hit Kuiye sudah mengejar sampai di situ juga. Ahang lalu berjumpalitan dan memanjat tebing secara matian. Tia Hit Kuiye pun mengikutinya dari belakang hendak mencegahnya. Baru saja Ahang berdiri tetap di dataran tanah batu, ia nampak Tok Nio Chu Niakiau sambil membolang-balingkan rodanya mendesak Siang Ban dan Chu Sem Hwa ke tepi samping gunung. Ia nampak kedua orang itu sudah kacau permainan silatnya, asalkan Tok Nio Chu menyerang. Sekali saja, pasti kedua orang itu akan terjatuh ke bawah tebing dan hancur lebur daging dan tulangnya. Maka buru ia berseru, Sem Hwa, minggir. Tanda seru dengan sekali tangannya menggetar, maka Wiliong Kou Kiam di tangan Ahang mengeluarkan segumpal sinar hijau, ia lalu menghantamkan pedang itu tepat di hadapan Tok Nio Chu Niakiau. Tok Nio Chu tidak mengetahui hebatnya pedang itu, maka ia menangkis dengan Rodanya, maka sebagai kesudahannya, dengan terdengarnya suara terang Rodanya itu telah terbelah menjadi dua. Tok Nio Chu sangat terkejut, menyusul gerakan tadi Ahang melangkah maju dan menjodokkan pedangnya. Tok Nio Chu tidak berani melawan dengan kekerasan, ia berkelit ke samping Chu Sem Hwa bersama Siang Ban nampak ada ketika untuk dipergunakan, lalu Maju sering tak mengerojok. Tok Nio Chu mundur berulang, di dalam kerepotannya itu ia lupa, bahwa tubuhnya berada di dekat samping gunung, sekali ia kurang hati pedang Ahang telah menyerang untuk ketiga kalinya. Tok Nio Chu melenggak ke belakang, dengan mendadak saja ia merasa tubuhnya mengapung ia tergelincir ke bawah jurang sambil memperdengarkan jeritannya yang mengerikan. Demikian tamatlah riwajatnya Tok Nio Chu Niakiau yang tersohor jahatnya itu justru pada ketika itu, Tia Hit Kwe pun sudah naik sampai di atas. Ia mengawasi tempat Tok Nio Chu Niakiau terjatuh ke bawah itu dengan terbengong dan tidak dapat berkata. Ahang menyerahkan Hawel Aliong Kou Kiam kepada Chu Sem Hwa Asraja berkata Sem Hwa, ini adalah barang masyiat ibu untukmu setelah mana ia lari. Kepada Tia Hit Kwe dan berkata, Kakak Hit Kwe, bukankah tadi kau katakan, bahwa hendaknya kita jangan tertarik oleh urusan keturunan kita yang sudah lampau, benar katamu jawab Tia Hit Kwe, lalu ia mencekal dan mengepal tangan Ahang dengan eratnya Chu Sem Hwa di belakang mereka nampak keadaan yang demikian itu, memperlihatkan wajah muka yang mengejek dan tertawa cekikikan. Bulan sabit tergantung di angkasa, dan angin halus meniup sepoi, dua pasang pemuda-pemudi itu kesemuanya merasa, bahwa semenjak hari ini dan selanjutnya, mereka benar tidak ada yang dibuat khawatir, tiada yang dibuat ganjalan, dapat hidup di dalam dunia Kang Ou, melakukan hal yang sesuai dengan perikeadilan dan kebenaran, menolong si lemah dan menyingkirkan mereka yang jahat. Tamat.